Bisa pulang pada Rabu pagi, petugas rumah sakit juga mulai mempereskan velbet atau tempat tidur lipat darurat di selasar ruang IGD. Sejumlah korban miras oplosan yang sebelumnya dirawat inap dan intensif di rumah sakit umum daerah Cicalengka Kabupaten Bandung mulai pulang. Dengan dijemput kerabatnya, para korban yang sudah bisa pulang masih dalam kondisi lemas. Tobi, salah satu korban warga kampung Cibener, Nagrek, Kabupaten Bandung yang sudah bisa pulang Rabu pagi mengaku berpesta miras Jumat malam bersama kakak kandung dan saudaranya di SPBU Lingkar Nagrek. Namun nyawa sang kakak tidak bisa diselamatkan Senin subuh satu jam setelah dibawa ke rumah sakit. Tobi mengaku membeli miras oplosan dari salah satu kiosk di kawasan Nagrek. Usai berpesta miras oplosan, dirinya baru merasakan gejala mual-mual, pusing dan muntah Senin lalu atau tiga hari setelah menenggak miras oplosan. Diunya pun baru mendatangi rumah sakit Selasa kemarin. Dulunya beli di mana kemarin? Di Nagrek. Di Nagrek. Minumnya? Berapa satu botongnya? Rp20.000. Minumnya di mana? Di pom. Di pom barengan teman-teman? Sementara itu petugas RSUD mulai membereskan velvet atau kasur lipat darurat yang dipasang di Selasar Ruang IGD. Tempat perawatan di dalam ruang IGD juga mulai kosong, ditinggal para korban miras. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!